Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Cristianto, berpantun soal Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, saat peletakan batu pertama pembangunan patung Bung Karno di Taman Saparua, Rabu, 28 Juni 2023, Kang Emil kaya prestasi, majukan jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi, baca wapres Pak Ganjar ternyata ada di sini, ujarnya, disambut tawa, hadir Ridwan Kamil pada kesempatan itu. Hasto menegaskan, dia mendapat ajaran kata dan perbuatan dari Bung Karno dan Megawati Soekarno Putri. Apalagi, Ketum PDI Perjuangan telah mengumumkan sosok Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung PDI Perjuangan per 21 April 2023. Selain itu, Jokowi juga mengumumkan sejumlah nama yang menjadi baca wapres Ganjar. Nama-nama itu hasil dialog bersama Bung Megawati. Disebutkan oleh Pak Jokowi, seperti Ridwan Kamil, Erik Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, Basuki Cahyapurnama, dan lainnya. Jadi, yang saya sampaikan itu betul, bahkan PKS pun menyebut Kang Aher sebagai salah satu baca wapres, maka di Bandung ini kami harapkan karena hari ini tergelorakan ide pemikiran semangat Bung Karno, katanya, nama-nama baca wapres tadi, berdasar hasil kajian dinamis Megawati. Hasto memuji Ridwan Kamil yang sudah luar biasa membuat 11 monumen Bung Karno dari dalam sampai luar negeri, tentu kami apresiasi meski terlepas siapa yang nantinya akan ditentukan mendampingi Pak Ganjar oleh Bu Megawati bersama Ketum lainnya di momen yang tepat. Kata dia, Ridwan Kamil menanggapi pantun terhadap dirinya. Menurut Emil, sapaannya, budaya pantun merupakan budaya Indonesia, dan memang ada ptamu kepada tuan rumahnya yang saling mendoakan hingga saling apresiasi, pantun Pak Hasto saya balas sebaik-baiknya. Tentu itu doa dan kita aminkan saja. Walau, sebagai seorang yang taat, ada aturan hidup yang saya taati dan digariskan oleh Partai Golkar, sehingga apapun takdirnya, ia mudah-mudahan doakan yang terbaik buat semuanya, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!